luar kemana nih mau ngeliat peternakan ternakan ikan mau video ini kan apa ini sarangnya dimana sih ini bosnya nih nih bos tuh baru gimana ini kesini mau ngapain pada mau belajar ngebreed ya oke teman-teman balik lagi sama gua Munir di review and vlog kali ini gua lagi sama si lupa Halo Pak kita ada dimana nih ada di perigi baru kita berangkat sama siapa tadi Usman ya mana dia ini kita ada perigi baru kita rencana mau lihat-lihat di pang siapa nih Bang Jul Mr. Cupang terima kasih Mr. Cepang Oke jadi ini adalah pumpnya naikkan ini memang udah banyak ini jaya nih ini jaya 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 ini 2 bulan 2 bulan ya 2 bulan 2 minggu lagi udah mulai mutasi udah ada mulingnya Iya udah ketahuan sih ini udah mulai tanda-tanda Bang Jel nih gua mau tanya nih Bang Jel ini kan PAM kedua nah biasanya Hai kalau ngebreed itu medianya apa aja tuh Bang ya cukup ember aja langsung di kolom sih menurut saya sih lebih simple lah lebih simple Iya suatu saat dia anaknya sudah ada indukannya bisa diangkat nih udah ember udah selesai angkat udah kolom udah luas ya nggak usah dituang-tuang jadinya langsung cukup ember dibolongin aja Oh iya iya Oh jadi ini ember nggak ada bawahnya ada jadi tinggal angkat aja jadi ibaratnya ngilangin apa ya stress juga sih ke ikan anak kecil-kecilnya itu bawahnya dibolongin bolongin enggak kelayaban sana sini ya iya jadi air bebas ya air juga udah sama ya air ember bebas karena bawahnya dibolongin jadi nggak satu ember penuh ya Iya kalau ember penuh ya resiko lah dituang-tuang tuh resiko lari sana oke teman-teman sekarang gua mau tanya-tanya lagi sama pemilik dari PAM beta S99 dengan Bang Jel ya Bang Jel ini kita mau nanya nih untuk pemasaran biasanya ikan cupang yang yang lagi naik daun nih lagi naik biasanya pemasarannya tuh targetnya kemana dibanggungnya kalau saya sih udah ngirim keluar kota Batam juga sih buat kontes biasanya sih dan buat kontes sih cuman ya namanya ya di Samarin lah di Samarin Iya jadi bukan dari BKS PAM 99 ya Iya adalah buat ngirim daerah Batam itu buat jadi udah kirim ke luar kota seluruh Indonesia gitu ya hampir seluruh Indonesia sudah ngirim dimulai dari kapan tuh Bang Jel dari bisnis ikan cupang bisnis cupang itu dari umur sekolah mungkin lah SMP ya SMP udah mulai udah jadi petani lah udah sambil sekolah sambil nyara ikan cupang lah biasanya nih perawatannya nih gimana nih untuk perawatan ikan cupang sendiri untuk perawatan simpel sih simpel Iya cuman ya biasa lah pakai daun ketapang aja air udah bagus kok Oh gitu Iya ini kan lebih banyak nih penghobi-penghobi cupang nih yang baru-baru mulai nih itu menurut rente gimana nih apa tips-tipsnya gitu ya untuk para penghobi ya kalau lihat ikan tuh jangan lihat harganya lah lihat jangan lihat murahnya ikan lihat kualitasnya kalau ikan tuh yang ini kualitasnya kualitas kalau penghobi tuh jadi kalau kualitas udah bagus harga pasti ikutin Wah pasti Oke sampai sini dulu temen-temen videonya jangan lupa like comment and subscribe channel Wadi Munir 71 sampai jumpa di video berikutnya thank you deh Bang Jelung Oke siap selamat menikmati